Saya jajahkan kepada siapapun yang ingin mengamalkan Solawat Nariyah Boleh juga disebut Solawat Taziyah Ada yang menyebut Solawat Kamilah Ada juga yang menyebut Solawat Tadfrijiyah Nama-nama itu sama saja Solawat Nariyah Solawat yang bangsa api Kenapa diberi nama Nariyah? Sebab mustajabnya itu kecepatan hijabahnya Seperti api kalau melalap kayu, kertas Melalap apa saja yang bisa dia lalap Hitungan detik api kalau melalap Nah ini Nariyah seperti itu, hitungan detik hijabahnya Saya jajahkan kepada siapapun Yang ingin mengamalkan Solawat Nariyah Boleh juga disebut Solawat Taziyah Ada yang menyebut Solawat Kamilah Ada juga yang menyebut Solawat Tadfrijiyah Nama-nama itu sama saja Solawat Nariyah Solawat yang bangsa api Kenapa diberi nama Nariyah Sebab mustajabnya itu kecepatan hijabahnya Seperti api kalau melalap kayu, kertas Melalap apa saja yang bisa dia lalap Hitungan detik api kalau melalap Nah ini Nariyah seperti itu, hitungan detik hijabahnya Solawat ini dikarang oleh Sayyidi Al-Iman Al-A'rifdillah Ibrahim Al-Tazi Salah satu solawat luar biasa Kemasyurannya Saya Teringat Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan manfaat Kepada seorang Ulama Atau awliya Di dalam Karangan beliau-beliau itu Baik kitab Ilmu Kitab maulid Kitab salawat Atau sirah salawat Bila itu terjadi Maka Supaya difaham Ada syai Ada sesuatu Karena itu Kita sering mendengar Kalimat Ada sesuatu Yang Allah berikan Kepada Si wali tadi Entah apa Karena apa Tidak tahu Ketidaktahuan kita itu Disebut Sir Rahasia Allah itu Tapi kita bisa menilai Dari intisyarnya Semakin dihalangi Semakin dilarang Semakin tersebar Nah itu InsyaAllah sudah Kalau begitu Mulai dari Pimpinan Segala pimpinan Si Naumulana Muhammad Sallallahu Atau Seperti apa Beliau dicacu oleh Orang-orang Yang tidak mengerti Awamatu Rasulullah Sallallahu Keera Bila zaman Sampai zaman kita ini Tapi Ajaran Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sendiri Nama beliau Tambah hari Tambah tinggi Sehingga Kita teringat Ayat Al-Quran Warafa'na Laka Zikrah Salah satu Yang tambah Lama Tambah Termasyur Tambah Lama Tambah Manfaat Adalah Salawat Nariya Dunia Allah Sallallahu Sallallahu Sallam Sallam Taman Ala Sayyidina Muhammad Alladhi Tanhalu Bihe Al-Ugab Tanpariju Bihe Al-Qurab Wat Tukba Bihe Al-Hawaij Wat Tunal Bihe Al-Rawaij Wohusn Al-Khwabim Wohusn Al-Ghamam Bi Wajhih Al-Karim Wa Al-A'adhi Wa Sohbihi Fih Kul Namhat In Nafas 4.444 kali Boleh satu majlis Kalau tidak mampu Boleh berjamaah Juga boleh Dicicil Saya menerima Ijazah ini Dari Syekhuna Sunnahatul Sederiman Al-Hawafir Al-Muslim Al-Ghutif Al-Habib Al-Bil 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 Kriviahnya juga Sana 4.444 Boleh satu majlis Boleh dicicil Boleh berjamaah Malah Kaifiyah dari Yang mulia Yaitu Boleh dicicil Sampai berhari-hari Seminggu-minggu Juga gak apa-apa Tidak mengurangi Faedahnya Tetap Untuk mustajabut doa Yang akan diminta Apa saja Seizinallah Akan Di Ijabah Ada juga Saya Isnad Dari Syekhuna Di Ahmad Giren Beliau dari Ibunya Al-Marhumah Nyai Jamilah Ibunya Dari Syekhuna Kisahid Keviahnya Sama 4.444 Boleh satu majlis Boleh berjamaah Tapi ada Keviah tambahan Boleh dibaca Harian Asal istiqomah Berapa saja Boleh 11 Boleh 41 Boleh 100 Boleh Berserah Berapa Ada juga Isnad Dari Al-Waliyyun Masyur Al-A'rif Billah Mbahki Hamid Pasurwan Saya tidak Mengalami Beliau Tidak Bertemu Langsung Dengan beliau Saya dapat Dari murid Beliau Syekhuna Giai Masyud Al-Marhum Pasurwan Beliau Murid Kihamid Itu pun Beliau Tidak dapat Langsung Beliau Dapat Dari Temannya Yang juga Murid Kihamid Temannya Dari Kihamid Keviahnya Luar biasa Antik Jadi Dengan Keviah ini Kita Baca Sebentar Fadilahnya Sama Dengan Nariah 4.444 Jadi Keviahnya Pertama Salat Hajar Dua Rokat 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 Pertama Setelah Pateha Kuliah Yul Qafirun 10 Rokat Kedua Setelah Pateha Kul Wawahad 10 Dengan Dengan Niat Sholat Waktu Bebas Kapan Kejah Kedua Selesai Sholat Selesai Sudah Salam Salam Keluar Dari Sholat Sudah Selesai Anda Anda Bangun Takbir Allahuakbar Habis Takbir Langsung Sujud Mirip-mirip Cara Sujud Syukur Langsung Sujud Di dalam Sujud Membaca Sholawat 10 Kali Kemudian Anda Bangun Langsung Salam Selesai Salam Jangan Bagi Berdiri Lagi Langsung Duduk Membaca Sholawat Nariah 227 Kali Dengan Kejah Ini Sama Saja Anda Sudah Membaca Sholawat Nariah 4444 Kali Tidak Berkurang Sedikitpun Mustajabnya Habis Nariah 227 Tadi Baru Anda Doa Apa yang Diniatkan Boleh Dilakukan Satu Kali Boleh Dilakukan Tiga Hari Boleh Dilakukan Seminggu Atau Sampai Yang Anda Minta Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Ijaba Ada Lagi Saya Punya Isnad Itisal Ke Angnu Boleh Juga Disebut Itisal Ke Mama Shatibi Yang Dalam Riwayat Mendapat Ijazah Manaminya Lewat Mimpi Dari Habibu Imam Al-Gutub Al-Gutub Hussein Bin Nabi Bekara Lidrus Saya Beluar Batang Itu Lewat Isnad Sana Cepat Hanya Ada Bedanya Lafaz Wa Yustas Berhujan Jadi Maknanya Yang Istimdad Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bukan Hanya Manusia Bukan Hanya Malaika Tapi Seluruh Alam Termasuk Awan Itu Makna Yang Saya Paham Tadi Wallah Alam Beliau Membeli Makna Apa Saya Tidak Tau Saya Ijazahkan Juga Yang Mau Mengambil Isnad Dari Sana Silahkan Ada Lagi Saya Isnad Yang Lebih Ringan Lagi Radilah Sama Yang Saya Maksud Sama Untuk Godaul Hajah Yang Seperti Api Cepatnya Tadi Ini Isnad Ke Awliya Batu Ampar Kalau Orang Madura Tidak Akan Asing Dengan Istilah Buju Latong Ini Isnad Kesana Saya Terima Dari Guru Saya Haji Johadi Gondang Lebih Beliau Terima Dari Takek Orang Salah Haji Fathul Bari Gondang Lebih Juga Ini Beliau Yang Dapet Ijazah Langsung Dari Batu Ampar Ajib Itu Ceritanya Jadi Haji Fathul Bari Ketika Mendapat Ijazah Dari Batu Ampar Itu Malam Itu Juga Di Batu Ampar Diamalkan Malam Itu Juga Dapet Isyarah Pulang Ijazah Langsung Ijazah Tidak Tanggung Tanggung Setelah Beliau Sulit Di Dalam Isya Berubah Drastis Menjadi Salah Satu Orang Yang Mabarak Dikesedihi Guamale Diberi Berkah Diberkah Menjadi Orang Kaya Yang Syakir Bibarakatih Salawat Nariah Eviah Yang Riwayat Batu Ampar Cukup Dibaca 11 Kali Ba'bos Salah Tanpa Puasa Musulah 113 Tapi ada Gandengannya Kalau Nariahnya 11 Baca Fathahnya 11 Ayat Kursinya 11 Nah Malamnya 113 Cukup Salawat Nariah Boleh Juga Diganti Fathah Atau Ayat Kursi Tapi Yang Saya Pilih Malam Salawat Nariah 113 Bagi Yang Ingin Mengambil Kehvia Ini Silahkan Dari Semua Ijazah Ini Yang Paling Saya Agungkan Isnat Nya Adalah Dari Mahabur Syekhuna Semah Al-Habir 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 Sebab Kehviah Nya Juga Ringan Boleh Dicicil Secara Pribadi Boleh Juga Dibaca Berjamaah Isnat Semuanya Saya Ijazahkan Kebersihan Apapun Yang Ingin Mengambil Ijazah Ini Saya Berikan Anda Tinggal Mengucapkan Keber Ijazah Dan Saya Izinkan Untuk Menyebarluaskan Kepada Umat Nabi S.A.M. S.A.W. Supaya Apa Yang Diinginkan Umat Nabi Muhammad Di Ijazah Dengan Satu Syarat Yang Diminta Tidak Boleh Menyalahi Syari'atu Rasulullah S.A.W. Al-Fatihah 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 S.A.W. Joe Kyans-Town S.A.W. Tidak C.A.W. S.A.W. Tidak Terima kasih telah menonton!